Persoalannya yang saya lihat dalam sejarah Prabowo dalam sisi saya Nggak gemoy, nggak lucu, tapi menakutkan Itu loh Sebentar, boleh nggak dia melihat dari sisi yang lain? Ya boleh Apakah saya harus melarangnya? Ya nggak boleh Kenapa setiap sisi punya kebenarannya masing-masing? Ya mungkin karena dia dekat jadi lucu Karena misalnya nomor urutnya satu jadi lucu gitu loh Kan bisa banyak tahu kelucuan itu Jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis Makan ini mutlak untuk rakyat kita Mereka harus makan, anak-anak harus makan Orang miskin harus makan Itu maksud saya Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan Nah disini menurut saya ada hal yang cukup mengejutkan Yaitu ketika Ganjar Pranowo mengatakan tentang perbandingan program internet gratis dan makan siang gratis Pada waktu lalu memang banyak yang membandingkan ya Antara internet gratis dan juga makan siang gratis Tentunya milik program yang makan siang gratis itu milik Pak Prabowo Subianto Dan yang internet gratis milik Ganjar Pranowo Nah disini bahkan pada waktu lalu di acara Kalau tidak salah di Pontianak Pak Prabowo Subianto bahkan mengatakan Yang tidak memilih makan siang gratis disitu bahkan menyebut Otak lamban dan lain sebagainya lah disitu Akhirnya disinilah Di debat capres yang terakhir disini Ganjar Pranowo bahkan Mengatakan dan bahkan juga Mempertanyakan hal tersebut langsung Kepada Pak Prabowo Subianto Nah disini menurut saya hal yang cukup keren sekali Disini Ganjar langsung menanyakan Kepada Pak Prabowo Subianto Nah disini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan Momen Ganjar membuat Prabowo Mengklarifikasi pernyataannya tentang orang yang pilih internet gratis Otaknya lamban Akhirnya Prabowo berucap Saya juga akan bawa internet gratis ke seluruh desa di Indonesia Ya memang pada waktu lalu juga dari hasil survei misalnya Disitu bahkan program makan siang gratis disitu Menurut masyarakat Atau mayoritas masyarakat Bahkan menilai tidak terlalu penting Yaitu program makan siang gratis Nah kita kembali ingatkan ya Pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Subianto mengatakan Yang tidak memilih makan siang gratis itu Otaknya ya seperti itulah Seperti ini videonya Karena ada yang mengatakan Tidak penting itu makan siang untuk orang-orang Katanya lebih penting Lebih penting internet Saya tanya kepada rakyat Lebih penting makan atau internet Orang yang bilang Makan untuk rakyat Makan untuk anaknya Saya kira Otaknya ada Tidak lambat Ya seperti itulah Nah disini akhirnya Langsung diklarifikasi Oleh Pak Prabowo Subianto Ketika Ganjar Pranowo Menanyakan hal tersebut Seperti ini videonya Saya punya program internet gratis Untuk sekolahan Untuk UMKM Tapi ada yang menarik Pak Di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan Bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu Maaf ini Pak Otaknya lambat Padahal biasanya mereka otaknya jemelan Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu Cawapres Bapak bicara IoT Dilirisasi digital Dan banyak program yang sebenarnya berbau digital Padahal Pak dengan internet gratis Dan coveragenya bagus Ini bisa mengatasi kesenjangan Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan Hampir semuanya ada Nah dari BPS juga sudah menyampaikan Pak Bahwa Pondisi ketimpangan digital ini Sangat tinggi di tempat kita Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo Setuju tidak Pak Pak Untuk memperbaiki ketimpangan digital ini Dan bagaimana caranya Nah disini yang cukup keren sekali ya Langsung ditanyakan kepada Pak Prabowo Subianto Nah akhirnya tidak menimbulkan rasan-rasan ya Disini menurut saya sangat keren Nah dari sini saya penasaran Kira-kira komentar-komentar dari para netizen Seperti apa ya Ketika Ganjar Pranowo disini Langsung Yaitu menanyakan kepada Pak Prabowo ya Tentang pada waktu lalu yang Tidak memilih program makan siang gratis Disitu otaknya lambat Nah disini dari Murta Dawan Jejak digital gak akan hilang Jejak digital gak akan hilang Wow wow anti internet cepat dan gratis Disini sambil menyertakan artikel berita Prabowo kritik keras program internet gratis Yang pilih internet gratis Otaknya agak lambat Prabowo singgung program internet gratis Untuk orang otak lambat Gaknya respon begini Disini dari Tovan Nampak banget kosong dua Nggak ada program yang bakal Mesejaterakan rakyat Republik Indonesia ini Ntar bakal Orba Jelid 2 Ngomongnya kelupaan Disini dari todolo Akhirnya ikutan juga mau pasang internet Berarti otaknya Program kosong dua Hanya kopi pasta Paslon lain Dan Dan serkopong Ya memang kalau menurut saya Program-program dari Ganjar Pranowo Menurut saya juga Keren-keren sekali Dan bahkan Masyarakat Mayoritas berharap Program Ganjar Pranowo Disini bisa teralisasi Ya contoh yang paling sederhana saja Yaitu Program Satu keluarga miskin Satu sarjana Dan juga Program internet gratis Satu desa Satu fasilitas kesehatan Dan satu nakes Dan masih ada lagi Yaitu KTP Sakti Dan Masih banyak lagi yang lainnya Program-program Yang sangat dibutuhkan Oleh masyarakat saat ini Ya memang Jadi menurut saya Memilih presiden Besok disini Orang nomor satu di Indonesia Memang harus difikir Bibit-bebet Bobot Ya Sama halnya Seperti kita Memilih jodoh lah Jadi gunakan hak pilih Anda Pada 14 Februari Mendatang Pilihlah Sesuai hati nurani Pilihlah program-program Yang menurut Anda Cocok Dan juga yang paling penting Lihatlah Jejak-jejak Masa lalunya Menurut saya Itu yang Juga paling penting Nah bahkan disini Juga dari CNBC Ganjar Tanya Prabowo Apa pengen internet gratis Otaknya lamban Disini debat mulai panas Pada sesi Saling tanya Antar calon presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Minta klarifikasi Pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Yang mengomentari Program internet gratis Saya punya program internet gratis Tapi di Pontianak Bapak sampaikan Orang yang pengen internet gratis itu Otaknya lamban Kata Ganjar Disini Merespon hal tersebut Prabowo Menyebut Ganjar Tidak mendengar lengkap Pernyataannya Menurutnya internet gratis penting Namun yang lebih penting adalah Makan gratis Untuk orang miskin Ya tetapi Ya tetapi kan gak perlu menyebut otaknya Lamban dan lain sebagainya ya Nah disini kita lanjutkan lagi Yaitu debat Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya Yang saya katakan adalah Yang mana yang lebih penting internet gratis Atau makan gratis Untuk orang yang sudah susah Untuk orang miskin Untuk orang kalangan bawah Tapi menurut saya yang poin Yang ditanyakan oleh Ganjar Pranowo Kenapa harus menyebut Ya maaf disitu Menyebut otaknya lamban Menurut saya itu poin dari Pertanyaan Ganjar Pranowo Itu yang saya maksud Kalau internet gratis Ya saya setuju Tapi jangan internet gratis Lebih dipentingkan daripada makan gratis Makan ini mutlak untuk rakyat kita Mereka harus makan Anak-anak harus makan Orang miskin harus makan Itu maksud saya Kalau internet gratis Bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya Saya sependapat Mungkin ada yang lapor ke Bapak Kurang lengkap Saya kira itu Mungkin ya Tapi saya tidak bermaksud Bahwa internet gratis itu tidak Penting Tidak Kalau dibandingkan dengan makan gratis Makan gratis bagi saya strategik Mengatasi banyak masalah Saya kira itu jawaban saya Terima kasih Padahal disitu Kalau kita lihat hasil survei ya Pada waktu lalu Yaitu bahkan Mayoritas masyarakat Disitu memilih Yaitu Satu keluarga miskin Satu sarjana Daripada Program dari Pak Prabowo Subianto Yaitu Makan siang gratis Dan disitu menurut Dari Mayoritas masyarakat Hasil survei disitu Bahkan Menilai program Makan siang gratis Disitu tidak terlalu penting Jadi disitu kan Tidak bisa membantah ya Seharusnya Itu memang suara dari masyarakat Seharusnya tidak usah dibantah Apalagi juga Hasil survei Mengatakan hal seperti itu Ya tetapi kita kembalikan lagi Ke masyarakat lah Besok Pada 14 Februari Memilih siapa Gunakanlah hak pilih anda Dengan tepat Dan jangan golput Karena suara anda Begitu berharga Pada 14 Februari Mendatang Dan semoga saja Kita Mendapatkan Calon pemimpin Yang benar-benar bisa Mementingkan Bangsa dan negara Dan juga Masyarakat Apapun itu Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!